Salah satu sasaran Razia Satpol PP Bengkayang, yaitu kafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Panglima Libau atau Jalan Baru di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang. Petugas Razia menyusuri satu persatu kafe di wilayah ini. Selain mendata izin kafe, petugas juga mendata pemilik atau pekerja termasuk pengunjung kafe. Masih ditemukan yang tidak membawa dan memiliki kartu identitas diri, serta ada anak di bawah umur, kemudian juga ada beberapa kafe yang izinnya belum lengkap. Saat Razia, petugas juga mengingatkan agar pemilik kafe untuk menutup tempatnya pada jam 11 malam dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang tidak memiliki kartu identitas itu masih ada kita temukan. Maka tadi dengan cara kita sampaikan supaya mereka harus segera mengurus KTP, karena sekarang dengan bisa cepat untuk membuat KTP itu. Jadi silahkan ke desa masing-masing, kemudian bisa mengurus KTP di Cukcapil. Sementara itu, pemilik kafe viral, Yeni Ira Puspita Sari, mendukung upaya penertiban kafe yang dilakukan Pemkap Bengkayang. Menurutnya tentu ini untuk kepentingan bersama, terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Hanya saja Yeni berharap saat Razia, petugas tidak lagi langsung menerobos masuk ke kamar kafe, karena ia memastikan di kafe-nya hanya ada kamar pribadinya dan kamar karyawan. Saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan Razia di setiap kafe-kafe malam, ataupun siang, ataupun malam. Cuman, apa yang ini dibuat juga buat kepentingan kita bersama, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Saling menjaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu ingat protokol kesehatan. Dan juga seperti tadi malam, ada kegiatan Razia, tapi saya sangat mendukung. Cuman ada beberapa hal yang saya kurang berkenan di hati saya sebagai beli kafe, dengan caranya salah satu untuk membedakan langsung memasuki kamar karyawan saya tanpa ada izin. Dan juga sudah langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan karyawan saya dalam posisi dan istirahat. Dari Kabupaten Bengkayang, Zain Pond TV memberi tekan. Taukah Anda, lampu LED Eko King mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Ada kabar baru, sodara sekalian. Sekarang, saatnya kita ganti lampu dengan LED dari Eko King, sodara. Tetap hidup, walau lampu mati. Lampunya hemat listrik sampai 90% sodara. Cahainya terang, tidak bergaris-garis, dan tidak buat mata sakit, sodara. Ada logo SNI-nya. Kini, saatnya kita pakai lampu pintar LED Eko King, sodara. Ingat LED, ingat Eko King.